Sat Narkoba Pores Tabes Makassar membongkar sindikat jaringan narkotika yang dikendalikan dari dalam lapas. Dalam kasus ini, polisi menangkap enam tersangka bersama dengan barang bukti 30 kg sabu-sabu. Inilah proses penggerbekan kurir sabu di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Solusi Selatan, 23 Oktober lalu. Dalam penggerbekan ini, Sat Narkoba Pores Tabes Makassar menyita 200 gram sabu dan menangkap dua bandar sabu berinisial IS dan HR. Polisi yang melakukan pengembangan di salah satu perumahan di Jalan Lalombaku, Kecamatan Puatu, kotakan dari Solusi Tenggara, menemukan sabu dengan total berat 30 kg, serta 9.000 pil narkotika jenis baru. Terima kasih telah menonton! Dari keterangan enam tersangka yang ditangkap di tempat ini, narkotika ini berasal dari Malaysia yang dikirim melalui transportasi laut menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Barang bukti senilai 50 miliar tersebut, rencananya akan dikirim ke Kota Makassar. Ironisnya peredaran narkoba ini dikendalikan dari bandar yang mendekam di dalam lapas. Dari Makassar, kemudian TKP pertama, kemudian yang kedua di perumahan Green River, Tamalate, kemudian TKP ketiga di Jalan Lalombaku, PTN Alhamdulillah. Kedari, jadi ini terus dikembangkan oleh anggota kita, ini sekitar 6 kg, ini sekitar 20 kg. Dan ini dikendarikan dari jaringan internasional, dari LP ya. Terus kemudian modus operandinya dari ekspedisi dari Surabaya, Jadi pintu masuknya dari Surabaya, kemudian lanjut ke Sulawesi Selatan. Polisi masih mengejar 4 bandar lainnya yang telah dikantongi identitasnya. Empat orang itu sebagai operator, yang berada di dalam lapas, sementara ke-6 tersangka yang ditangkap kini terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.